Halo guys, gue lagi di channel ini, channel sebelum tidur, channel yang membahas seputar terapi, profil, dan juga hal terakhir film. Kali ini kita akan membahas seputar profil dari soal aktor dan produser asal Kanada yang baru saja mempintai film terbarunya yaitu Regal Frida, siapa yang disolupkan? Ryan Reynolds. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan kita akan membahas seputar video. Ryan Blotney Reynolds, kelahiran 23 Oktober 1976. Mereka adanya dengan pembintai sinetron remaja di Kanada berjudul The Side. Tahun 1991-1993 dan memiliki perang kecil sebelum mendapatkan perang utama di sitcom You Guys and Mother. Tahun 1998 dan tahun 2011-1993 dan tahun 2011-1993. Bahkan kemudian memiliki berbagai film terbesar komedi seperti Nasional Lampun, Van Wilder Tahun 2, Adalah di Waiting Alpun 25 dan Proposal Tahun 2019. Lalu juga tampil dalam perang-perang rapis di Goreng Tahun 2019-10, Van Wilder Tahun 2017 dan Live Tahun 2017. Nanti film aksi seperti Blade 2017, win-1993 dan 1981-1993. Dan juga menerima suara dalam fitur animasi The Croix 2013, 2012-2012 yang menikmati Kaju tahun 2016 dan The Crouch New Age tahun 2020 seri sesaian komersial terbesar Reynold datang dengan film superhero berjudul Deadpool tahun 2016 dan 2002 tahun 2018 yang memainkan karakter bertangun pertama membuat banyak rekor pada saat dirilis komedi berperingkat R dan tampilannya mendapatkan nominasi di Kredits Choice Movie Awards dan Golden Club Awards Ayn Reynolds kemudian dianugerai bintang di Hollywood Walk of Fame pada tahun 2017 dia telah menikah dua kali dengan aktris Scarlett Johansson dari tahun 2008 hingga 2011 dan sejak tahun 2012 dengan aktris Blake Lively siapa dia memiliki tiga putri Ryan Reynolds lahir di Vancouver British Columbia dia merupakan anak bungsu dari empat bersaudara ayahnya James Chester Yoraino adalah seorang polisi berkuda Kanada sebelum pensiun dari kepolisian dan bekerja sebagai pedagang grosir makanan ibunya Tamara Lee bekerja di perun jualan Echera Reynold memiliki dua saudara laki-laki yang bekerja dalam penegakan hukum di British Columbia salah satunya mengikuti ayahnya ke RCMP kakek dari pihak ayah Chester Reynold adalah seorang petani yang mewakili Stadler di Majelis Legislatif Alberta dari tahun 1940 hingga 1944 Reynold memiliki keturunan Irlandia dan Skotlandia dan dibesarkan di gereja katolik Roma di lingkungan Kitsilano di Vancouver dia telah terlibat dalam akting sejak usia 13 tahun lulus dari sekolah menengah Kitsilano pada tahun 1994 Reynold memainkan peran kecil dalam sejumlah serial televisi tapi menjadi putus asa dan berarti berakting pada usia 19 untuk mendaftar di Universitas Politeknik berberapa bulan kemudian dia bertemu dengan sesama aktor Chris William Martin yang meyakinkannya untuk mencoba lagi dan pindah bersamanya ke Los Angeles Terima kasih telah menonton!